Oke, selamat Mbak Raksud dan Mbak Milisa udah ngelangkah ke beberapa nambah besar perjuangannya. Kalau ngeliat kalian laga hari ini, buat kalian seperti apa? Laga hari ini cukup nuras tenaga. Nah, lawannya juga awet banget, juga gampang mati. Iya, susah dan dari segi tenaga juga kita bisa dibenang ya, salah. Cuma kita harus lebih kenal, lebih sabar, lebih fokus, dan patah tanggung. Nah, kalau ngeliat pertandingan terakhir di Surabaya ya, ini banyak banget improvement. Kalau kalian selama kemarin itu ningkatin apa sih buat tampil di turnamen ini? Ningkatin tenaga, tenaga, mental juga, main di suara juga bukan gampang. Walaupun kita tahu semuanya yang gak dukung kita, cuma tegang juga kan? Banyak di bagisi mental, tenaga, begitu pikiran, kenal awannya. Oke ya, pasti lebih senior. Kalau ngeliat kalian selama, kemarin kan mungkin di 2023 banyak ini ya, apa namanya, belum tampil di turnamen akbar gitu ya. Kalau ini menatap 2024, kalian ekspektasinya? Ekspektasinya ya pasti mau juara di situ pertandingan, kita lebih sosial maksimal di manapun kita, tadi bisa bikin kejutan-kejutan. Nah, berarti kalau kejutan, bicara kejutan untuk turnamen ini, kalian ada target pribadinya mau sampai lembak apa? Sebelum juara deh. Sampai hari ini gue udah pasti. Sampai hari ini gue, cuman ya ada pasti ada target pribadi. Dan 16 besar belum target pribadi. Cuk, boleh foto.